Sampai bisa bayangkan, udah nak kamu ngurus pesantren, tak bikin gaji, penjawi, taruh pati. Dan akhirnya Islam itu jadi setelah tanem bahan Hadiwi Joryo mencetak ulama-ulama di semua wilayah. Semua, ulama-ulama besar di Jawa itu telah tingkir semua. Bahasya Mas Ari, turunan Jogoti, tingkir Kusdun, turunan Jogoti, tingkir. Semua, tapal muda itu telah tingkir semua. Ini gak maen-maen sebenarnya. Nah makanya kalau di sini kok tiba-tiba ada-ada-ada mau bikin pesantren, terus antar Pak Mustakim. Ya darahnya pasti bergejolak, cuman gitu aja. Kenapa bisa enggak? Itu namanya beban sejarah. Mau berlari kemanapun, gak bisa kalau trah tingkir itu. Mesti dihadapkan pada pesantren, gak bisa. Saya sudah cek kok. Sudah cek dimanapun trah tingkir ini memang diarahkan untuk berada di dalam pesantren. Pesantren, walaupun awalnya jadi birokrat atau apa. Ujung-ujungnya ya dipaksa menjadi pengurus pesantren. Ujung-ujungnya ya mustasya, nanggotil. Allah, mana bisa enggak kok. Ini beban sejarah kok. Darah itu jenis mencari jenis. Menjenis kan kok dibikin suka dengan pesantren. Itu pasti juga darahnya dulu diwarisi. Darah pesantren. Pesantren hanya darahnya mungkin ada yang bikin gitu. Tapi ada. Orang kok terus mau ngaji. Itu ada darah yang memang dari dulu suka gak ngaji. Cuman kadang cuman setetes dikit gitu. Nah ini besok ditambah-tambah di sini. Lalu saya urut semua. Pasti ya pada dia itu diurut. Oh, ternyata sak petarangan. Ada orang kok mau ngurus organisasi. Itu pasti dulu nenek moyangnya juga darahnya ngurus organisasi. Bupati, wakil Bupati kok panas-panas arah ngurus si pesantren. Ya ternyata darahnya darah tinggi. Tinggi dia enggak bisa bohong itu. Di bawah. Loh ya itulah. Maka saya enggak ragu lagi kalau harus meletakkan batu pertama. Tapi yang meletakkan batu pertama harus memastakin. Itu aja. Saya maksudnya. Ini beratnya. Bener-bener. Gak bayangin. Ini terlalu tinggi. Ini terlalu tinggi. Jadi kayak kutukan. Kutukan menjadi keturunan orang sholah itu berat. Sudah berlari belok-belok-belok. Kita tarik lagi. Gak bisa, gak bisa. Tanya Pak Mastagin. Gak kebayang kalau kesini dulu mesti bakal ngurus pesantren. Tahu-tahu kok tiba-tiba jadi wakil Bupati. Gak kebayang. Gak bisa menanyakan kalau kebayang. Gak bayangin. Kok dulu mungkin juga gak bayangkan bahwa disini akan jadi kabupaten itu juga gak bayangin. Ada jalan raya itu juga gak kebayang kalau waktu itu. Bung ini hutan belantara. Yang ada bukan manusia tapi orang hutan. Iya kan dulu ngurus muhnya tau. Gak kok sekarang jadi kota kayak begini. Sampai yang kebayang. Nah pada saat ini semua nanti jadi manusia. Manusia butuh pembimbing kembali kepada Allah. Manusia itu butuh kembali. Karena manusia akan kembali lah. Kembalinya manusia itu akan dimasukkan flashbis nanti. Akan dicek lagi sama Allah. Kayak ini kayak apa. Pisang itu. Manusia itu kayak pisang kayak padi. Pisang itu yang terlihat kalau masih kecil terlihat pisangnya gak? Ya enggak yang terlihat debok. Deboknya. Tapi tugas debok itu menghantarkan pisang. Kalau masih kecil kelihatan gak? Padi itu ya cuman pohon padi. Tapi pohon padi menghantarkan pak padi. Nah padi itu subur atau tidak tergantung akarnya kena kesuburan apati? Tidak. Nah kalau sudah dipanen yang dibutuhkan apa? Ya berasnya semuanya apa? Ya diguang lagi. Tapi beras ini menyimpan memori apa? Ya kalau masuk laboratorium ketahuan ini padi organik atau tidak? Tidak. Nah sama-sama ini juga sebenarnya cuman menghantarkannya nyawa. Nyawa dihantarkan kemana? Kembali kepada Allah. Allah. Nah bungkusnya ini. Nah ini tugasnya menghantarkan ya bungkusnya ini. Kalau akarnya pisang itu menghisap batang kucing ya di dalam pisang ada unsur kucing. Iya kalau padi yang dihisap kupu urea nanti di dalam padi ada unsur urea. Kalau yang dihisap kupu kandang di dalam itu ada unsur kandang. Nah akarnya manusia itu apa? Ya akarnya manusia itu ya tangan, mata, hidung, telinga, kaki, bokong. Yang ini akarnya manusia. Kalau mulutnya bilang Allah. Ya yang tersini terekam Allah. Tangannya megang tas pay yang masuk sini ya tas. Tas pay. Tangan nyuri yang masuk sini ya nyuri. Sama dengan rekaman handphone itu. Oh handphone kecil gitu aja bisa merekam apa saja. Akan keluar gambarnya kalau dimasukkan apa? Dimasukkan alat rekam. Manusia bisa juga sama kalau dimasukkan ke alat rekamnya Allah. Dari kecil sampai tua ya berjalan. Ada gambar. Gambarnya. Wohian pun aja bisa nyimpen gambar. Masuk hati ini manusia udah bisa nyimpen gambar. Kita aja yang kadang nggak tahu. Teknologinya manusia itu bisa nyimpen. Saya ngomong begini di syuting sama itu. Itu sudah nanti bantingin ini nubok, pecah. Tapi harddisknya yang kecil diambil. Nyalakan apa yang saya katakan ada di situ. Sama kayak sempitnya nanti. Banting, nihirulma, bosok, nyelot gitu. Tapi alat rekamnya diambil lagi sama Allah nanti disimpel. Nah itu diputur ulang. Nah berbahagialah orang yang mengerti agama. Hasil Kiai Idris itu teman sejak masih bujangan sampai sekarang. Al-Mukarram, sahib Al-Fadrillah, Mbah Kiai. Siapa? Bahasari Alwi. Ini dulu pertama kali ada Musa Bakotila Watil Quran. Itu yang mengadakan NU. Bukan depan bukan, bukan kemenang. Tahun 64 di Bandung. Juaranya, Kiai Abdul Aziz Muslim Tegal. Dua, Kiai Fuadzen Buntet Cirebon. Bukan Pak Sirwan loh, Pak Sirbon. Tiga, Mbah Kiai Basari Alwi. Nah, yang dua Kiai sudah wafat. Tapi Allah masih menjaga. Al-Ihfad Mbah Basari Alwi. Waihtawil Amrah. Al-Ihfad Mbah Basari Alwi. Al-Ihfad Mbah Basari Alwi. Bin Sumo Negoro. Bin Sumo Ningrat. Bin Hadi Wijaya alias Joko Tingkir. Bin Sunan Pengging. Bin Pamundayan. Bin Mbrawijaya Lima. Ghus Abdul Ghofur Maimun Zubair. mantan bukan mantan ya wakil Gubernur Jawa Timur punya udah 10 sampai eh 2008-2018 gus Saifullah Yusuf kalau ke ibu bin Muassamah bin Solehati binti Muassimah binti Bisnisamsuri Ciciknya Gus Saifullah Yusuf eh ada Bupati Lumajang Gus Torik wabinya belum tahu saya ada anggota DPR RI dari P3 Gus Arwani Toifur Lasem ya yang dari PKB nggak ada reka-rekan pengurus Nadatir ulama badan otonom sadati wasaidati para pejabat pemerintah yang hadir siang hari ini saya mendapatkan barokah insyaallah karena bisa silatul arham mensyiharkan zikra wafati waliyin min awliya illa mbah Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar kita cinta para ulama cinta mbah Hamid insyaallah senyakin mawon kita nanti di akhirat bareng-bareng dengan mbah Hamid sahib al-fadilah hadratis syaih kihaji mithal akhyar al-ro'i silam nadul ulama baru saja tiba padahal jauh saya dari Jakarta nggak apa-apa yang penting barokah tadi kita sudah mendengar betapa hebatnya Gus Bahak dalam menyampaikan orasi ilmiah jaringan yakin orang-orang pate paham jenai itulah kebanggaan kita kita punya modal yang tidak akan habis kapital intelektual kapital sosial warga NU walaupun orang pate sugih nggak pantai jagoan bedil nggak duwe duit nggak duwe menteri orang duwe orang pate N tapi kita punya kapital intelektual masih ada Gus Bahak ada Gus Hufur ada yang yang muda lagi siapa yang muda lagi Gus Yahya yang muda-muda turun Gus Ali wustuwa wustuwa ya kalau yang Tuhan nggak usah saya sebut ini yang yang masa depan kita tidak kecil hati masih banyak kiai muda yang insyaallah akan menerima estafet dari para sesepuh nadatul akan meneruskan perjuangan nadatul kalau yang lama Pembelajari 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 Terima kasih.